Eternal Secret King Season 86 Bab 851, Gambit Pada hari-hari berikutnya, di bawah saran yang sungguh-sungguh dari penguasa lembah Silvermoon, puncak kambing melayang, dan pulau seribu ular, para iblis membawa perayaan mereka ke depan dan minum dengan riang sampai fajar. Seribu setan bertemu berjalan seperti biasa. Namun, pertarungan memperebutkan tempat laut darah didorong mundur. Tuan lainnya dan Kratua tidak keberatan dengan itu. Semua orang bisa tahu apa yang tiga Overlord rencanakan tapi tidak ada yang mengekspos mereka. Tuan muda dari puncak kambing melayang, pria berjubah perak dan wanita dalam riasan semuanya terluka parah di tangan Suzy Mo dan harus mengambil beberapa saat untuk pulih apapun yang terjadi. Kratua menjaga vaksi apapun yang terjadi selama tiga hari. Suzy Mo juga tidak pergi. Selama periode waktu ini, cahaya yang sangat gemerlap harus bersinar dari kedalaman hutan dari waktu ke waktu. Beberapa iblis jahat mengatakan bahwa harta karun langka telah lahir di sana. Beberapa iblis-iblis yang kembali bahkan mengatakan bahwa sepertinya ada reruntuhan kuno yang menarik banyak iblis-iblis. Namun, Suzy Mo tidak tergerak oleh apapun. Dia menghentikan monyet, harimau roh dan semua orang lainnya untuk meninggalkan sisi Kratua itu juga. Selama tiga hari, Suzy Mo dapat dengan jelas merasakan beberapa tatapan dengan maksud jahat yang terus-menerus memelototinya dari sudut tersembunyi. Jika dia benar-benar meninggalkan sisi Kratua, ada kemungkinan dia akan masuk ke pengaturan rumit yang dibuat untuknya. Tiga hari kemudian. Ketujuh Tuan mengumumkan pada saat yang sama dimulainya pertarungan resmi untuk tempat budidaya di Laut Darah. Uji Coba Pertama Sederhana Dengan laut darah seribu tahun di tengahnya, ada beberapa lencana laut darah yang terbuat dari logam mistik kelas superior yang tersembunyi dalam radius 250 hingga 500 kilometer. Ada total 500 tablet. Lencana laut darah dapat ditempatkan di tanah, terkubur di lumpur atau disembunyikan di dalam beberapa gua. Iblis-iblis yang mengambil bagian dalam percobaan ini hanya harus menemukan satu dari lencana itu. Ini adalah cobaan yang bisa melenyapkan sebagian besar iblis-iblis. Ini karena meskipun ada 500 blood sea beaches, hanya 100 iblis-iblis pertama yang menemukan lencana yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 10 tempat terakhir. Lebih dari 100 penguasa wilayah masing-masing menonjol dari puncak kambing melayang, lembah silver moon, pulau seribu ular, lembah awan vermilion, rawa kabut kebingungan, dan gunung api emas. Kesempatan untuk berkultivasi di laut darah jarang terjadi dan semua orang ingin mencobanya. Jika mereka beruntung, ada peluang bagi mereka untuk masuk ke persidangan terakhir. Adapun AP Chatter Ridge, hanya ada kurang dari 20 iblis-iblis yang ambil bagian, termasuk Suzimo dan Solitary Cloud. Apakah kamu yakin bisa lulus uji coba ini? Keratua itu masih belum yakin dan mau tidak mau menyeret Suzimo pergi dan bertanya lagi. Kisaran maksimum roh esensi iblis-iblis tingkat rendah adalah 50 km. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa kesadaran roh Suzimo dapat melampaui 250 km. Suzimo tersenyum tipis. Saya bisa mencobanya. Lanjutkan. Keratua itu mengangguk. Suzimo dan yang lainnya tiba satu demi satu di samping laut darah dengan antusias. Eh, setan itu, Mo, ada di sini juga. Bukankah dia iblis-iblis tingkat rendah? Petik 2. Nama Suzimo telah lama menyebar ke seluruh seribu demon meat selama tiga hari terakhir. Dia mungkin di sini untuk bergabung dengan orang banyak. Huh, memang benar dia kuat dalam pertarungan. Namun, dia hanya ingin dipermalukan jika dia mengambil bagian dalam hal seperti ini secara membabi buta. Petik 2. Banyak iblis-iblis berdiskusi dengan lembut. Saya. Tuan muda dari puncak kambing melayang menyeringai dingin saat dia melihat Suzimo dan berkata dengan cara yang aneh, apa yang iblis-iblis tingkat rendah lakukan di sini. Dia mungkin di sini untuk melindungi pangkalan. Hahaha. Setan dari puncak kambing melayang tertawa terbahak-bahak. Suzimo memiliki ekspresi tenang saat dia melirik dengan curiga pada Tuan muda dari puncak kambing melayang. Menurutmu aku tidak akan bisa mendapatkan blood sea bass. Iblis-iblis tingkat rendah yang bermimpi mendapatkan lencana laut darah. Kamu benar-benar lelucon terbesar di dunia. Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang menggunakan kesempatan langka ini untuk mengejek Suzimo dengan kejam atas penghinaan yang dideritanya tiga hari lalu saat dia tertawa keras. Seberapa jauh kesadaran roh Anda meluas? 10 km. 15. Petik 2. Biar ku beritahu, blood sea bass tersembunyi lebih dari 250 km jauhnya. Seseorang sepertimu. Bagaimana jika aku bisa mendapatkan blood sea bass? Tuan muda dari puncak kambing melayang diinterupsi oleh Suzimo bahkan sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apa yang kamu bicarakan? Tuan muda dari Levita Tingoatik berteriak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Aku akan memakan blood sea bass yang kamu dapatkan. Hah. Suzimo menyeringai dengan sedikit ejekan di matanya. Awalnya, dia benar-benar tidak tertarik dengan percobaan pertama ini. Namun, dia tersentuh ketika mendengar apa yang dikatakan Tuan muda dari puncak kambing melayang. Tuan muda dari puncak kambing melayang menekannya dengan tampilan provokatif. Mo, apakah kamu berani mengambil langkah awal? Apa yang kita pertaruhkan? Suzimo bertanya. Tuan muda dari Levita Tingoatik menyatakan dengan keras, kami akan bertaruh apakah Anda bisa mendapatkan blood sea bass. Ini. Suzimo merenung dalam diam, seolah-olah dia berada dalam posisi yang sulit. Ketika Tuan muda dari puncak kambing melayang melihat itu, dia bahkan lebih yakin dan terus mengejek, jika kamu tidak berani membuat gambit, enyahlah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Petik 2. Betul sekali. Kembali. Apa yang iblis-iblis tingkat rendah lakukan di sini? Setan dari puncak kambing melayang menimpali dengan tergesa-gesa. Baiklah, aku akan membawamu. Wajah Suzimo memerah, seolah-olah dia marah dan setuju di saat-saat kecerobohan. Seorang pria tidak boleh mengingkari kata-katanya. Tuan muda dari puncak kambing melayang menambahkan dengan tergesa-gesa, khawatir Suzimo mungkin menyesali keputusannya. Dia mengamati sekeliling dan menyatakan kepada lebih dari seribu iblis-iblis di sekitar laut darah. Semuanya, dengarkan. Aku bertaruh dengan mo. Aku akan memakan glutsi beige yang dia dapat. Petik 2. Jadi, apa yang terjadi jika Anda tidak bisa mendapatkannya? Tuan muda dari puncak kambing melayang menoleh ke Suzimo dan bertanya dengan puas. Aku akan menyerahkannya padamu jika aku tidak bisa mendapatkannya. Suzimo kembali ke ekspresi acuh-ta'acuh dan mengangkat bahunya dengan lembut. Tuan muda dari puncak kambing melayang membeku sesaat. Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman saat melihat ekspresi Suzimo. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tahu bahwa langkah ini pasti ada di tasnya. Bahkan jika dia kalah, apa masalahnya dengan memakan glutsi beige? Meskipun glutsi beige dibuat menggunakan logam mistik kelas superior dan sulit dicerna, tidak masalah bahkan jika dia memakannya, yang harus dia lakukan adalah mengeluarkannya nanti. Selanjutnya, bagaimana dia bisa kalah? Pada pemikiran itu, Tuan muda dari puncak kambing melayang mengangguk dengan percaya diri. Jika kamu kalah, kamu akan berlutut di depanku di depan semua orang dan biarkan aku menunggumu selama tiga putaran mengelilingi laut darah. Baik. Suzimo mengangguk setuju. Itu bisa dianggap sebagai penghinaan yang ekstrim. Tidak peduli apa, langkah pertama itu tampak tidak adil. Namun, iblis hanya berpikir bahwa Suzimo telah menjadi gila dan kehilangan semua alasan untuk menerimanya. Mo terlalu muda dan hanya berkultivasi dalam waktu yang singkat. Tidak heran mengapa dia begitu terburu-buru dan muda dibodohi dengan beberapa kata provokasi. Petik 2. Fufu, reputasi yang dia peroleh akan segera hancur. Beberapa iblis jahat menyeringai dingin. Tuan muda dari Levitating Goatpik tiba-tiba berkata, saya berani bersumpah bahwa jika saya menyesali kata-kata saya, saya pasti akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan kultivasi saya di masa depan dan akan mati karena bencana. Sumpah sangat misterius. Tidak apa-apa jika seseorang tidak bersumpah. Namun, untuk semua pembudidaya dari semua ras, tidak ada dari mereka yang berani mengingkari sumpah. Bahkan Kaisar pun tidak luput dari belenggu sumpah. Setan yang hadir terkejut. Sebuah sumpah akan membawa kedua belah pihak untuk mencapai situasi yang tidak dapat diubah. Suzimo tersenyum lembut dan bersumpah segera setelah itu. Pertarungan antara kedua belah pihak telah ditetapkan. Bab 852, Pemeriksaan Latar Belakang. Secara alami, tujuh tuan menyaksikan pertentangan antara Suzimo dan tuan muda dari puncak kambing melayang. Meskipun ketujuh dari mereka memiliki pemikiran mereka sendiri tentang hal itu, tidak ada dari mereka yang ikut campur. Agar adil, bahkan keratua tidak menyukai Suzimo untuk langkah ini. Namun, dia percaya bahwa Suzimo secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Tuan puncak kambing melayang telah hidup selama beberapa ribu tahun dan percaya pada penilaiannya, tidak mungkin Suzimo bisa memenangkan langkah awal ini. Selanjutnya, bahkan jika ada perubahan tak terduga dan Suzimo menang, itu bukan masalah besar, tuan muda dari puncak kambing melayang hanya harus makan lencana laut darah. Para overlord lainnya juga memiliki pemikiran mereka sendiri. Tuan Rawa kabut kebingungan berkata, kekuatan tempur iblis ini luar biasa. Namun, dia benar-benar kurang ajar untuk berpikir bahwa dia bisa mendapatkan tempat untuk berkultivasi di dalam laut darah sebagai iblis-iblis tingkat rendah. Petik 2. Siapa tahu, dia mungkin memiliki sesuatu di lengan bajunya karena dia begitu tegas, tuan dari Pulau Seribu Ular menyeringai dingin. Tiba-tiba, suara tuan lembah Silvermoon terdengar dalam kesadaran tuan dari puncak kambing melayang, Pulau Seribu Ular dan Lembah Awan Vermilion. Saya tidak khawatir tentang itu, saya hanya ingin tahu apa wujud sebenarnya dari iblis ini. Dengan mengambil bagian dalam percobaan pertama ini, iblis ini pasti harus membuka kesadarannya dan melepaskan kesadaran rohnya. Itu akan memberi kita kesempatan bagus untuk menyelidiki. Petik 2. Tatapan beberapa tuan mendarat di tuan lembah awan Vermilion pada saat yang sama. Pada saat itu, tuan lembah awan Vermilion berbaring di dalam gerbongnya dengan perut besar ditopang. Dia bergembira dan tampak seperti gelandangan yang tidak berguna. Namun, beberapa tuan yang tahu bahwa di antara ketujuh dari mereka, lemak ini adalah yang terbaik dalam menyelidik. Meskipun tuan dari lembah awan Vermilion berperilaku seperti biasa dan terus bergembira dengan wanita di sekitarnya, suaranya bergema di benak beberapa tuan, semuanya, jangan khawatir. Saat iblis itu melepaskan kesadaran rohnya, saya pasti bisa mengungkap latar belakangnya. Petik 2 Beberapa tuan sedang berbicara dengan kesadaran roh mereka dan orang luar secara alami tidak bisa mendengarnya. Keratua itu duduk diam di tempat dan matanya terbuka sedikit dengan kilatan dingin. Seolah dia merasakan sesuatu, alis putihnya berkibar lembut. Di samping laut darah, lebih dari seribu iblis-iblis disiapkan dan bersiap untuk pergi. Tuan muda dari puncak kambing melayang dipenuhi dengan kepercayaan diri saat dia melihat Su Zimo dengan ekspresi provokatif. Su Zimo tersenyum dengan tenang. Dia secara alami percaya diri karena dia berani mengambil langkah pertama. Dia telah membudidayakan dua roh esensi yang legendaris. Selanjutnya, kisaran kesadaran roh esensi spiritnya sudah bisa meluas hingga 50 km saat dia maju ke ranah jiwa baru lahir. Sekarang Su Zimo berada di puncak ranah jiwa baru lahir tahap menengah, jangkauan roh yin berambut merah dan roh esensi berambut hitam sekarang bisa mencapai lebih dari 250 km. Dia mungkin bisa mencapai 500 km jika esensi spiritnya digabungkan. Bagi Su Zimo, menyelesaikan uji coba pertama sangat sederhana. Siapkan, pergi. Dengan perintah itu, kesadaran roh dilepaskan satu demi satu di sekitar laut darah dan meluas jauh ke kejauhan. Seseorang tidak hanya harus menemukan Blood Sea Beach untuk melewati persidangan pertama, mereka harus menjadi yang tercepat untuk melakukannya. Meskipun ada 500 lencana laut darah, hanya 100 iblis-iblis pertama yang menemukan mereka yang memenuhi syarat untuk uji coba terakhir. Swoosh! Kesadaran roh Su Zimo juga dilepaskan. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Su Zimo, semuanya ingin melihat seberapa jauh kesadaran rohnya bisa meluas. 5 km 25 km Dalam sekejap mata, dia sudah berada sejauh 50 km. Setan-setan itu ketakutan. 50 km secara teoritis adalah batas kesadaran roh iblis-iblis tingkat rendah. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak iblis-iblis level rendah yang bisa mencapai jarak itu. Kebanyakan dari mereka akan dianggap luar biasa jika mereka bisa mencapai jarak 40 hingga 45 km. Namun, Su Zimo sudah berada di 50 km dalam sekejap mata. Selanjutnya, sepertinya dia akan segera menghancurkan penghalang 50 km. Dia sangat kuat, tidak heran mengapa dia berani mengambil langkah pertama. Dia benar-benar bakat langkah yang hanya ditemukan setiap seribu. Tidak, 10.000 tahun. Petik 2. Bahkan jika dia bisa melampaui 50 km, lalu kenapa? Lencana laut darah hanya tersedia di luar 250 km, dia masih terlalu jauh dari itu. Petik 2. Selanjutnya, ranah kultivasinya jelas bagi semua orang. Kesadaran rohnya hanya akan melemah semakin jauh dia memperluasnya. Petik 2. Suara iblis-iblis melembut sampai dia tidak bisa lagi berbicara. Itu karena dia menyadari bahwa bahkan setelah 50 km, kesadaran roh Suzimo tidak menunjukkan tanda-tanda melambat dan bahkan telah melampaui sebagian besar iblis-iblis. Ini. Setan ini benar-benar. Setan yang hadir menyaksikan dengan mata melebar, tidak dapat berbicara lebih lama lagi. Tepat di depan iblis, Suzimo berada pada jarak 100 km tidak lama lagi. Kesadaran rohnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan jauh memimpin. Ekspresi tuan muda dari puncak kambing melayang berubah suram. Saat kesadaran roh Suzimo dilepaskan, tuan lembah awan Vermillion yang awalnya bergembira membuang cangkir anggurnya. Matanya melebar dan bola matanya melotot dengan sikap menyeramkan seolah-olah akan keluar dari rongganya. Cahaya gemerlap memenuhi bola matanya. Tatapan overload of Vermillion Cloud Valley melintasi celah-celah dan menyelidiki kesadaran Suzimo secara instan. Bagaimana itu? Tuan lembah Silvermoon mengerutkan kening dan bertanya dengan transmisi suara. Para tuan dari puncak kambing yang melayang, pulau seribu ular, dan rawa kabut kebingungan juga mengirimkan transmisi suara, semuanya mencoba untuk menyelidiki tetapi tidak berhasil. Sepertinya ada penghalang tak terlihat di sekitar Mo yang bisa menghalangi indra mereka. Aneh. Sesaat kemudian, cahaya gemerlap di bola mata overload of Vermillion Cloud Valley menghilang dan bola matanya kembali normal saat dia bergumam. Apa yang salah? Tuan lembah Silvermoon berseru dengan suaranya, tidak lagi repot-repot menggunakan transmisi suara. Keratua dan tuan gunung api emas berbalik. Tuan dari lembah awan Vermillion sedikit mengernyit dan berkata dengan lambat, bentuk sebenarnya dari iblis itu adalah manusia. Hem. Tatapan tuan dari puncak kambing melayang menjadi dingin saat dia berbicara dengan niat membunuh yang sedingin es, dia adalah seorang pembudidaya manusia. Jika dia seorang pembudidaya manusia, kita harus membunuhnya di tempat. Tuan dari pulau seribu ular ditambahkan. Ci. Tuan gunung api emas mencibir, apakah kalian berdua tuli? Dia baru saja mengatakannya sendiri. Iblis itu. Petik 2. The Overlord of Silvermoon Valley melambaikannya. Cara dia memucapkannya tidak masalah. Iblis jenis apa yang memiliki wujud manusia yang sebenarnya? Dia pasti seorang kultifator manusia. Petik 2. Anda ingin menuduhnya sebagai manusia dan membunuhnya? Keratua itu membuka matanya tanpa ekspresi dan berkata dengan sikap diam, apakah kamu tidak terlalu mencolok dengan niatmu? Dia bukan kultifator manusia. Tuan lembah awan Vermillion menggelengkan kepalanya juga. Saya bisa merasakan ki iblis yang kaya di dalam esensi spiritnya. Itu pasti bukan roh esensi dari seorang kultifator manusia. Petik 2. Memang, Tuan dari puncak kambing melayang, lembah Silvermoon dan Pulau Seribu Ular ingin menggunakan fakta bahwa Suzimo adalah seorang pembudidaya manusia sebagai alasan yang sah untuk membunuh yang terakhir. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah ucapan Tuan lembah awan Vermillion Cloud. Bahkan, Tuan dari lembah awan Vermillion ingin berbicara tetapi berhenti. Apalagi, Tuan dari puncak kambing yang melayang terus maju. Tuan lembah awan Vermillion berkata dengan muram, selain itu, tampaknya ada beberapa sisik padaroh esensi bentuk manusianya yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Timbangan. Beberapa Tuan mengerutkan kening. Keratua itu menjawab dengan acuh tak acuh, jangan lupakan akar ras iblis kita. Kembali ke era primordial, sangat umum untuk melihat makhluk hidup berbentuk manusia di tanah tandus juga. Petik 2 Tuan gunung api emas mengangguk. Itu masuk akal. Dia pasti mewarisi garis keturunan makhluk hidup dari zaman primordial. Itu mungkin satu-satunya alasan mengapa dia memiliki potensi yang begitu besar. Petik 2 Tuan lembah awan Vermillion hendak melanjutkan berbicara ketika jeritan terdengar dari samping. Cepat, lihat. Dia telah melampaui 250 kilometer. Petik 2 Hati setiap orang berdetak kencang dan mereka berbalik. Tatapan Tuan dari lembah awan Vermillion berkilauan sejenak dan dia tidak melanjutkan berbicara. Ada sesuatu yang tidak dia tambahkan, sisik pada makhluk hidup berbentuk manusia itu tidak menyerupai sisik binatang iblis biasa. Bab 853, Sungguh Safage. 250 kilometer. Kebanyakan iblis-iblis tingkat menengah bahkan tidak bisa mencapai jarak itu. Tapi sekarang, di seribu iblis bertemu, ada iblis-iblis tingkat rendah yang kesadaran rohnya bisa melampaui 250 kilometer. Lebih jauh lagi, itu masih diperpanjang. Setan tidak lagi terkejut, mereka terkejut. Ini benar-benar tak terbayangkan, apa wujud aslinya, bagaimana dia bisa sekuat ini. Petik 2 Tuan muda dari puncak kambing melayang pasti akan kehilangan langkah ini. Itu belum pasti. Kekuatan kesadaran roh pasti akan melemah melebihi 250 kilometer. Kami belum tahu apakah dia bisa menemukan Blut Seabage. Petik 2 Logikanya sama dengan penglihatan seseorang. Semakin dekat sesuatu, semakin jelas orang tersebut dapat melihatnya. Semakin jauh, semakin kabur dan juga akan relatif lebih sulit untuk menemukan sesuatu. Untuk iblis-iblis yang mengambil bagian dalam percobaan pertama, kesadaran roh mereka secara alami bisa melampaui 250 kilometer. Jika tidak, mereka tidak perlu membuang waktu untuk berpartisipasi. Namun, lebih dari setengah dari mereka menemukan bahwa indera mereka sangat tumpul di luar 250 kilometer. Mereka bahkan tidak bisa merasakan apa yang berada di luar 250 kilometer, apalagi menemukan sesuatu. Meski uji coba ini tampak sederhana, sebenarnya ada dua aspek yang diuji. Pertama adalah jangkauan kesadaran roh seseorang. Kedua, itu menguji pemurnian kesadaran roh seseorang. Semakin halus roh esensi seseorang, semakin jelas mereka bisa merasakan lingkungan di sekitar kesadaran roh mereka. Roh yin berambut merah Suzimo mengembangkan mistik klasik dari 12 raja iblis dari alam liar dan disempurnakan menggunakan teknik pemurnian roh dari Great Desolate Dragon King. Bagaimana bisa roh esensi iblis lebih dimurnikan daripada miliknya? Bahkan jiwa esensi berambut hitamnya dimurnikan menggunakan dua teknik budidaya tingkat surgawi dari Tao Abadi dan Buddha. Dengan bantuan terate hijau penciptaan, itu murni dan halus dan dapat dibandingkan dengan yin spirit berambut merah juga. Itulah alasan mengapa Suzimo masih bisa merasakan lingkungan sekitar dan bahkan suhu dan angin dengan kesadaran rohnya dengan jelas bahkan setelah 250 kilometer. Semua yang dilihatnya tercermin dalam pikirannya. Dia bahkan bisa merasakan semut dan cacing merayap di lumpur. Suzimo tidak terburu-buru. Dengan kesadaran rohnya, dia bahkan bisa mengungkap lencana laut darah yang terkubur tiga kaki di bawah tanah. Saat ini, dia sedang memikirkan tentang sesuatu yang terjadi sebelumnya. Saat dia melepaskan kesadaran rohnya, dia bisa dengan jelas merasakan tatapan kuat menembus penghalang manik-manik doa Mingwang ke dalam kesadarannya. Itu membuatnya khawatir. Tentu saja, Suzimo sangat berhati-hati setelah dia tiba di tempat ini dan telah lama menyembunyikan esensi spirit berambut hitam. Platform teratai penciptaan melayang di sudut dan kelopaknya tertutup seperti kuncup. Roh esensi berambut hitam tersembunyi di dalamnya. Itulah alasan mengapa Tuan Lemba Awan Vermilion hanya bisa mendeteksi keberadaan roh yin berambut merah, dia tidak tahu bahwa ada roh esensi lain dalam kesadaran Suzimo. Yin spirit berambut merah merasakan penetrasi tatapan overload of Vermilion Cloud Valley segera. Seolah dipicu, mata yin spirit berambut merah itu terbuka dengan cahaya terang. Seketika, sisik naga merah yang tampak seperti berkobar dengan api muncul satu demi satu di tubuhnya dan dia memancarkan kekuatan seorang raja yang memandang rendah dunia. Binatang iblis memiliki rasa kepemilikan wilayah yang kuat. Ras naga adalah yang paling khusus tentang itu. Roh yin berambut merah memolah teknik pemurnian roh dari Great Desolate Dragon King dan tidak berbeda dari naga itu sendiri. Penyelidikan dari Tuan Lemba Awan Vermilion telah membuat marah sepenuhnya. Ini adalah kekuatan ras naga. Mustahil bagi binatang iblis biasa untuk melawan. Meskipun Tuan Lemba Awan Vermilion mengembangkan keterampilan rahasia sedemikian rupa sehingga tatapannya mampu menembus penghalang manik-manik doa Mingwang, kekuatannya melemah pada saat dia menerobos ke dalam kesadaran Suzimo. Tatapannya menghilang saat itu membuat kontak dengan tatapan yin spirit berambut merah. Itulah alasan mengapa Tuan Lemba Awan Vermilion tidak berhasil melihat bentuk asli Suzimo di akhir juga. Aura yang dilepaskan oleh yin spirit berambut merah saja sudah cukup untuk membuatnya bergidik. Bagi semua iblis yang hadir, ini hanyalah kompetisi biasa antara kesadaran roh. Namun, tidak ada yang akan mengira bahwa sejak awal, Suzimo sudah terlibat dalam pertukaran semacam melawan Tuan. Seluruh proses itu cepat berlalu dan sunyi, tetapi itu sangat berbahaya. Suzimo tidak dapat menjamin bahwa Tuan dari Lemba Awan Vermilion tidak akan menyerangnya jika roh esensi berambut hitamnya terbuka. Namun, dia tahu bahwa Tuan dari Lemba Silver Moon dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskannya. Hahaha, aku menemukannya. Saat itu, tawa iblis-iblis mengganggu pikiran Suzimo. Itu adalah iblis-iblis dari gunung api emas. Kesadaran rohnya baru saja melampaui 250 km ketika dia menemukan lencana laut darah di padang rumput. Terlepas dari tingkat penyempurnaan roh esensi seseorang, keberuntungan juga terlibat, apakah seseorang dapat menemukan lencana laut darah. Beberapa lencana laut darah terletak di permukaan, dengan santai dilemparkan ke dataran rumput atau di atas bebatuan. Beberapa lencana laut darah disembunyikan lebih dalam. Itulah alasan mengapa lebih sulit untuk menemukan lencana laut darah semakin lama hal itu diseret. Lagipula, sebagian besar iblis-iblis akan menemukan lencana laut darah yang ditempatkan di permukaan. Ekspresi Tuan Muda dari puncak kambing melayang berubah suram. Dia sudah merenung saat dia merasakan kesadaran roh Suzimo melampaui 250 km. Sepertinya dia telah kehilangan langkah awal ini. Namun, dia merasa itu bukanlah kekalahan yang salah. Siapa yang bisa mengharapkan kesadaran roh iblis-iblis tingkat rendah meluas ke jarak yang begitu menakutkan. Jika aku kalah, biarlah. Tuan Muda dari Levitating Goatpik mencemoh dengan dingin dalam pikirannya, yang harus saya lakukan hanyalah memakan blood sea bass, itu tidak masalah. Tak lama kemudian, Tuan Muda dari puncak kambing melayang menemukan lencana laut darah di cabang pohon. Kesadaran rohnya menempel pada lencana dan mengekangnya dengan cepat. Selama periode singkat ini, hampir setengah dari iblis-iblis telah menemukan lencana laut darah. Iblis-iblis sangat bersemangat. Setelah dia mengendalikan kesadaran rohnya, Tuan Muda dari Levitating Goatpik menyapu pandangannya. Dia melihat lencana laut darah di tangan Suzimo, yang terakhir bahkan lebih cepat darinya. Jelas bahwa dia telah kalah dalam hal ini. Menarik, Tuan Muda dari Levitating Goatpik harus memakan lencana itu sekarang. Fufu, aku ingin tahu seperti apa rasa blood seabage. Tuan Muda dari puncak kambing melayang mendengus dingin dengan ekspresi pucat ketika dia mendengar diskusi. Mo, ini adalah kemenanganmu. Dia memiliki tatapan gelap saat dia memelototi Suzimo dan berkata dengan dingin, tapi tunggu dan lihat. Setelah dia mengatakan itu, dia memperhatikan bahwa mata Suzimo masih tertutup, yang terakhir tampaknya sedang berpikir keras dan belum mendengarnya. Huh, untuk apa kau bertindak? Tuan Muda dari Levitating Goatpik mencibir bibirnya. Berhenti memberikan kepura-puraan kebijaksanaan. Saat itu, beberapa iblis-iblis menemukan lencana laut darah. Namun, mereka memiliki ekspresi aneh saat mengingat kesadaran roh mereka. Semuanya menoleh untuk melihat Suzimo yang diam di samping dengan ekspresi kaget. Tuan Muda dari Levitating Goatpik telah mengingat kesadaran rohnya sejak lama setelah menemukan lencana laut darah dan secara alami tidak bisa merasakannya. Namun, kesadaran roh mereka bisa dengan jelas merasakan kesadaran roh yang sangat kuat mencari dengan liar di luar 250 km. Itu menyapu semua lencana laut darah lebih dari 250 km. Baik itu yang terkubur di bawah tanah atau tersembunyi di dalam batang pohon, kesadaran roh ini menemukan dan mengumpulkannya sebelum melanjutkan pencarian. Pada saat iblis-iblis itu mengingat kesadaran roh mereka, kesadaran roh yang kuat itu telah mengumpulkan lebih dari 100 lencana laut darah. Apa yang mau coba lakukan? Iblis-iblis tercengang. Mereka melirik Tuan Muda dari Levitating Goatpik dan kemungkinan terlintas di benak mereka tetapi mereka tidak bisa mempercayainya. Di depan faksi AP Chatter Ridge, kesadaran roh Yuan Linger bergerak dan dia tercengang saat melihat itu. Tak lama kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Yuan Linger tertawa kecil. Apa yang salah? Monyet dan yang lainnya tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar 250 km dengan kesadaran roh mereka dan mau tidak mau bertanya. Tuan Muda itu akan melakukannya sekarang. Yuan Linger mengendalikan rasa geli dan menjawab, bagaimana saya harus mengatakannya? Pertama Anda benar-benar biadab. Bab 854, lebih dari cukup. Tuan Muda dari Levitating Goatpik memperhatikan bahwa suasana di sekitarnya tampak aneh. Banyak iblis jahat menatapnya dengan tatapan menyedihkan dan sombong. Apa pentingnya memakan blood sea beach? Tuan Muda dari Levitating Goatpik sedikit mengernyit dan berpikir sendiri. Saat itu, iblis-iblis keseratus memperoleh lencana laut darah dan Tuan Gunung Api Emas naik untuk menyatakan dengan keras, sidang pertama telah berakhir. Iblis-iblis yang tersisa mengingat kesadaran roh mereka dan menggelengkan kepala karena kecewa. Tuan Muda dari Levitating Goatpik berpikir bahwa dia tidak akan mendapat masalah besar setelah kehilangan gambit. Paling-paling, dia hanya akan merasa malu dan harus makan lencana. Pada pemikiran itu, dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan sedikit mengangkat kepalanya, memelototi Suzimo dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ketujuh Tuan tiba di udara di atas mereka. Tuan Muda dari Levitating Goatpik mengangkat kepalanya dan tertegun sejenak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tuan dari puncak kambing melayang tampak pucat dan bahkan memelototinya dengan keras. Itu adalah tatapan yang sangat tegas yang membuat jantungnya berdetak kencang. Tuan Muda dari puncak kambing melayang tidak bisa mengerti mengapa. Tiga hari yang lalu, dia kalah menyedihkan dari Mo dan bahkan tertegun dan dipermalukan di tempat. Namun, Tuan puncak kambing yang melayang tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Tuan puncak kambing melayang begitu marah dengan hilangnya langkah ini? Tuan Lembah Silvermoon berkata dengan keras, Iblis-iblis yang tidak mendapatkan lencana laut darah, kembali dulu. Itu juga langkah awal. Tiba-tiba, Solitary Cloud berteriak dari dalam kerumunan. Itu benar, jangan lupakan langkah pertama. Haha, dia akan makan lencana. Petik dua. Setan-setan itu bersorak. The Overlord of Levitating Goat Peak memiliki ekspresi muram. Tuan Muda dari puncak kambing melayang menderu dengan dingin dan mengambil inisiatif untuk berdiri ke depan. Dia melirik Suzy Mo dengan curiga dan berteriak, Mo, aku pria yang selalu berkata-kata dan aku akan menerima kehilanganku. Dengan itu, dia membalik telapak tangannya dan memasukkan lencana laut darah ke mulutnya tepat di depan semua Iblis. Meskipun Blut Seabage tidak berukuran besar, itu terbuat dari logam mistik kelas superior dan sulit untuk ditelan serta tidak dapat dicerna. Tuan Muda dari Levitating Goat Peak tidak punya pilihan lain selain kembali ke setengah bentuk aslinya dan mengungkapkan kepala kambing yang mengerikan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berhasil menelan Blut Seabage. Setelah menenangkan diri, dia menarik nafas dalam-dalam dan kembali normal. Mo, sebagai iblis-iblis dari puncak kambing melayang, kata-kataku adalah emas dan aku tidak akan pernah mengingkari mereka. Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang memelototi Suzimo dengan dingin dan berkata, Namun, jangan sombong sekarang. Saya akan mengingat penghinaan hari ini dan memastikan Anda membayarnya ratusan kali di masa depan. Petik 2 Tuan Muda dari Levitating Goat Peak telah memikirkan pernyataan itu selama tiga hari dan merasa itu luar biasa. Tidak hanya memancarkan auranya, itu juga menunjukkan kemarahan dan tekadnya. Dengan mengatakan itu, Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang menyapu lengan bajunya dan berbalik untuk pergi dengan sikap ramah-tamah. Tahan! Tiba-tiba, suara Suzimo terdengar dan dia memberi isyarat dengan lembut dengan tangannya. Apakah ada yang lain? Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang berbalik dan memandang Suzimo dengan dagu terangkat. Suzimo tersenyum lembut. Jangan terburu-buru, langkah awal belum berakhir. Hem! Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang membeku sesaat. Segera setelah itu, setumpuk benda berwarna darah melayang dari jauh. Dalam sekejap mata, mereka tiba di hadapan Suzimo dan tersebar ke tanah. Tuan Muda dari Levita Tingo Adpik memperbaiki pandangannya dan ekspresinya membeku. Tumpukan benda berwarna darah semuanya adalah lencana laut darah. Setidaknya ada 300 yang bisa dilihat dengan sekali pandang. Keringat dingin keluar dari dahi Tuan Muda dari Levita Tingo Adpik dan dia mau tidak mau menelan dan tergagap. Apa artinya ini? Saya di sini hanya untuk menyelesaikan langkah awal. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, kamu hanya menelan lencana laut darah. Namun, ini adalah lencana laut darah yang telah saya jelajahi dan temukan. Anda harus makan semuanya. Petik 2. Kamu. Petik 2. Tuan Muda dari Levita Tingo Adpik mencengkeram tinjunya dan berteriak dengan ekspresi marah, saya tidak mengatakan bahwa saya akan makan begitu banyak dalam langkah saya. Hah. Suzimo malah bertanya, lalu bagaimana kamu mengatakannya? Saya. Tuan Muda dari Levita Tingo Adpik memiliki ekspresi bersalah dan muram dan tidak bisa menjawab. Kamu bilang kamu akan makan blood sea bass apapun yang aku dapatkan. Suzimo menunjuk ketumpukan lencana yang menyerupai gunung kecil. Baiklah, izinkan aku bertanya padamu sekarang. Apakah lencana laut darah ini? Petik 2. Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang bermandikan keringat dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Perutnya Mual saat melihat lencana, dia hampir memuntahkan lencana tunggal yang dia makan sebelumnya. Aku tidak memakannya. Suara Tuan Muda dari Puncak Kambing melayang bergetar. Lelucon macam apa itu? Tidak apa-apa jika dia hanya memakan satu blood sea bass. Namun, tumpukan itu hampir seperti gunung kecil, siapa yang bisa memakan semua itu. Bahkan jika dia bisa memakannya, tidak mungkin dia bisa mencernanya. Tidak jauh, beberapa iblis-iblis tidak bisa menahannya dan tertawa. Tawa itu menular. Semua iblis tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda dari Levitating Goat Peak bingung dan melihat ke Overload of Levitating Goat Peak di udara dengan ekspresi memohon. The Overload of Levitating Goat Peak mengertakan giginya dengan ekspresi beku di wajahnya. Ototnya bergerak-gerak dan amukannya bisa terlihat dengan jelas. Anak Muda, kamu harus tahu kapan harus memaafkan dan melupakan. Akhirnya, Overload of Levitating Goat Peak berbicara dan menggeram kata demi kata dengan nada dingin, sebaiknya kau tidak berlebihan dengan penindasanmu. Jatuh ke laut. Suzimo tersenyum dan menggelengkan kepalanya, malah bertanya, Tuan, bolehkah aku bertanya? Siapa yang memulai langkah pertama itu? Petik 2. Tuan puncak kambing melayang tetap diam. Suzimo tersenyum dan bertanya lagi, bolehkah saya bertanya lagi, Tuan? Jika saya adalah orang yang kehilangan gambit, apakah kalian akan menyelamatkan saya? Petik 2. Tuan puncak kambing melayang tetap diam. Secara alami tidak mungkin dia akan membiarkan kesempatan itu hilang jika Suzimo kalah. Suzimo menarik kembali senyumannya perlahan atas keheningan Tuan dari puncak kambing yang melayang dan berkata dengan acuh tak acuh, aku punya pertanyaan terakhir. Ada sumpah juga, apakah Anda akan melanggar sumpah, Tuan? Petik 2. Mulut Tuan puncak kambing melayang sesak. Bahkan Kaisar Iblis tidak akan berani melawan sumpah, apalagi dia yang adalah seorang Tuan. Arti dari pertanyaan terakhir ini jelas. Dia tidak berani menjawab sama sekali. Tuan puncak kambing melayang menutup matanya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Suzimo menoleh ke Tuan muda dari puncak kambing melayang dan berseri-seri dengan cerah saat dia menunjuk ketumpukan lencana laut darah. Ayo makan. Ada lebih dari cukup lencana. Petik 2. Tuan muda dari puncak kambing melayang hampir menangis. Dia menyadari bahwa tidak mungkin dia bisa keluar dari ini. Ini adalah lubang yang dia gali untuk dirinya sendiri. Tuan muda dari Levitating Goatpik memberikan raungan yang dalam dan kembali ke bentuk aslinya, meraih lencana laut darah dan menjejalkannya dengan liar ke mulutnya. Setan merasa perut mereka mual saat melihat itu. Mo benar-benar berani untuk berani melawan Overlord seperti itu. Dia juga buas. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Huh, dia bukan yang buas. Kalian mungkin tidak mengetahuinya, tapi ku dengar Levitating Goatpik memasang jebakan untuk mengepung dan membunuhnya beberapa hari yang lalu, tapi dia tidak tertipu. Petik 2. Diam, tetap tenang. Banyak iblis-iblis berdiskusi secara pribadi saat mereka menonton pertunjukan. Lencana laut darah di depan mereka berkurang saat ini. Namun, wajah Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang telah berubah menjadi hijau sekarang. Dia memelototi Susimo dengan getir saat dia melahap lencana laut darah, tidak menginginkan apapun selain melahap Susimo juga. Bab 855, 10 Pria Tuan Muda dari Puncak Kambing Melayang bergoyang dengan perut buncit. Dengan setiap goyangan, iblis di sekitar bahkan bisa mendengar suara logam yang berdentang di dalam perutnya. Setelah dia mengkonsumsi blood sea bass terakhir, Tuan Muda dari Levitating Goatpik tidak bisa lagi menahannya. Dalam sekejap, dia melaju menuju hutan lebat di kejauhan. Setan yang hadir mencengkeram perut mereka dengan tawa liar dan otototot di wajah mereka bahkan terasa kram. Pertarungan untuk 10 tempat terakhir datang setelah percobaan pertama. Aturan pertarungannya sederhana. Ratusan iblis-iblis yang memperoleh lencana laut darah akan dibagi menjadi 10 kelompok dan setiap kelompok akan bersaing di arena dalam pertarungan 1 lawan 1. Setelah babak pertama, 5 iblis-iblis yang tersisa di arena masing-masing akan melanjutkan ke babak berikutnya. Untuk ronde kedua, 1 iblis-iblis akan duduk di setiap ronde dan 4 lainnya akan terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1, menghasilkan 2 pemenang. Untuk ronde ketiga, iblis-iblis akan duduk dan 2 iblis-iblis yang tersisa akan bertarung dengan 1 pemenang yang tersisa. Di ronde keempat, 2 iblis-iblis akan tersisa di setiap arena untuk bertarung demi pemenang akhirnya. 10 iblis-iblis yang dipilih dari 10 arena akan mengambil bagian dalam perjalanan untuk berkultivasi di laut darah seribu tahun. Ketujuh Tuhan melayang ke udara, bertukar pandangan dan menyerang pada waktu yang hampir bersamaan. Kekuatan Dharma melonjak dan cuaca berubah. Tanah di dataran-datar di samping laut darah terbalik dan seketika, arena raksasa terbentuk. Iblis-iblis tingkat tinggi dapat mengubah medan hanya dengan mengaktifkan kekuatan Dharma mereka. Tak lama kemudian, 10 arena dibangun. Saat itu, Tuhan muda dari puncak kambing melayang terbang dari jauh. Dia terhuyung-huyung pada saat dia mendarat dan cara dia berjalan tampak aneh juga. Tuhan muda dari puncak kambing melayang bergerak sangat lambat dengan pantatnya twerking, setiap twerk yang dia buat menyebabkan dia terkesiap. Ada apa dengan dia? Kerubah kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, agak bingung. Monyet menyeringai. Dia tidak bisa mencerna semua blood sea beige di dalam dirinya jadi dia pasti mengalami muntah dan diare. Namun, bukan tugas yang muda untuk membuang begitu banyak lencana, tambah hari mau roh. Ayo, menjijikkan. Kerubah kecil membuat isyarat muntah. Roh harimau mencibir dengan keji. Lihat cara dia berjalan. Dia pasti sudah lama diare. Petik 2. Apa kabar? Tuhan puncak kambing melayang bertanya dengan cemberut. Saya baik-baik saja. Saya masih bisa bertarung. Petik 2. Tuhan muda dari levita tinggo atlik menyadari suaranya parau ketika dia berbicara. Setan-setan itu melirik ke arahnya. Semua orang tahu bahwa bahkan jika Tuhan muda dari puncak kambing melayang tidak terluka parah karena memakan lencana laut darah, dia pasti tersiksa parah. Tidak butuh waktu lama sebelum ke-10 kelompok ditugaskan. Di atas kertas, pengelompokan dilakukan secara acak. Namun, ketujuh Tuhan memiliki pemahaman diam-diam dan memisahkan bawahan terkuat mereka dari pihak lain untuk menghindari hasil internal. Misalnya, dalam kelompok Su Zemo, selain dia, Tuhan muda dari puncak kambing melayang, pria berjubah perak dari lembah Silver Moon dan wanita dengan riasan dari Pulau Seribu Ular semuanya hilang. Sepertinya Tuhan juga waspada terhadap kekuatan Su Zemo. Biarkan pertarungan resmi dimulai. Tak lama kemudian, pertarungan di 10 arena terjadi di waktu yang bersamaan. Untuk ronde pertama, lawan Su Zemo adalah iblis banteng dari Golden Flames Mountain. Saudaramu, saya melihat Anda beraksi tiga hari yang lalu. Aku kemungkinan besar bukan tandinganmu dalam hal kekuatan. Setan banteng menyapa dengan tangan menangkup, namun, kesempatan untuk berkultivasi di dalam laut darah jarang terjadi. Saya tidak bisa menyerah begitu saja tanpa perlawanan dan masih akan mencoba yang terbaik. Ayo pergi. Golden Flames Mountain selalu berhubungan baik dengan Ape Chatter Ridge dan setan banteng tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan sama sekali. Brother Bull, ayo pergi. Su Zemo menyapa dengan kepalan tangan dan mengangkat kepalanya dengan senyum lembut juga. Tidak banyak aturan untuk persidangan tetapi perkelahian esensi spirit dilarang. Pertama, roh esensi sudah diuji selama percobaan pertama. Kedua, pertarungan esensi spirit terlalu berbahaya. Di masa lalu, iblis-iblis elit dari dua wilayah bertempur dalam pertarungan maut dengan roh esensi mereka dan menghasilkan hasil internal. Pada akhirnya, tak satu pun dari iblis-iblis yang berhasil bertahan dan keduanya binasa. Bang, ledakan, ledakan. Setan banteng kembali ke bentuk aslinya dan tubuhnya berkobar dengan api emas dengan cara yang megah. Dia menyerbu ke arah Su Zemo dan kukunya terdengar seperti guntur. Setan banteng dari gunung api emas ini memiliki fisik yang kuat untuk memulai. Ditambah dengan api emas yang menyala di tubuhnya, dia sangat kuat. Meskipun dia tampak patuh dalam pernyataannya, ada sedikit kemarahan di hatinya. Bagaimanapun, dia adalah iblis-iblis tingkat menengah. Dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan dunia kultivasi yang besar dan ingin menantang fisik Su Zemo. Su Zemo tidak bergerak satu inci pun. Dia hanya mengulurkan telapak tangannya perlahan ketika iblis banteng menyerang ke depan dan mendorong kepala yang terakhir dengan cara yang tampaknya lembut. Piak! Telapak tangannya menekan. Momentum iblis banteng tiba-tiba berhenti. Mata iblis banteng itu membelalak tak percaya saat dia memelototi sosok yang tampaknya lemah di hadapannya. Untuk bisa menghentikan tubuh raksasa yang sedang menyerang begitu saja, kekuatan pria ini pasti berkali-kali lipat darinya. Selanjutnya, Su Zemo telah memblokirnya dengan cara yang sangat santai. Dia mendorong kembali iblis banteng dengan sangat mudah. Bahkan lebih menakutkan dari itu, nyala api kemasan di tubuh banteng iblis padam terhadap dorongan telapak tangan Su Zemo. Tidak hanya itu, api emas di sekitar telapak tangan Su Zemo padam secara terus-menerus juga, seolah-olah mereka merasakan sesuatu yang menakutkan. Setan banteng sangat terkejut. Su Zemo juga membeku sesaat sebelum menyadari. Telapak tangan yang diarentangkan adalah telapak tangan dengan tulang phoenix surgawi. Tidak peduli seberapa kuat nyala api banteng itu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan nyala api phoenix suci. Su Zemo menarik telapak tangannya. Setan banteng tidak terus menyerang dan hanya menundukkan kepalanya sedikit saat dia mundur, mengakui kekalahannya. Tak lama kemudian, babak pertama berakhir dan 50 iblis-iblis tersingkir. Tidak mengherankan, tuan muda dari Levitating Goatpik, pria dan wanita berjubah perak dengan riasan berhasil mencapai babak kedua. Solitary Cloud mengalahkan lawannya dan maju dengan mulus juga. Su Zemo berhasil menaklukkan lawannya dengan mudah selama ronde kedua juga. Di ronde ketiga, Su Zemo tersisi. Di babak keempat, arena hanya tersisa bersamanya dan iblis-iblis lembah awan vermilion. Iblis-iblis kembali ke bentuk aslinya sebagai katak dan memelototi dengan mata hijau giyok. Dia tidak berani menagih sembarangan dan merilis seni Dharma sebagai gantinya. Bola cairan hijau lengket terbang di udara. Su Zemo menyipitkan matanya. Bola air tidak hanya dibentuk dengan kekuatan Dharma, tapi juga ada racun di dalamnya. Namun, racun setingkat itu tidak bisa melukai Su Zemo. Kidarah Su Zemo bergemuruh dan dia memecahkan bola air dengan tamparan biasa. Dia mengambil langkah maju dan muncul di depan katak dalam sekejap mata. Berdengung. Tiba-tiba, mata katak itu tiba-tiba melotot keluar dan sinar cahaya gemerlap dimuntahkan. Teknik visual. Azuri Aetot adalah binatang buas berdarah murni dan teknik visual adalah salah satu jurus pembunuhan terhebat mereka juga. Sayangnya, dia berhadapan dengan Su Zemo. Su Zemo tidak melawan dan hanya menutup matanya. Cahaya gemilang tumpah ke tubuhnya tetapi bahkan tidak berhasil menembus pertahanan tubuhnya. Teknik visualmu kurang memiliki daya tembak. Su Zemo tersenyum lembut dan melambaikan jubahnya. Dia membalik katak raksasa itu dan melemparkannya ke bawah arena. Akhirnya, Su Zemo berdiri sebagai pemenang dan mendapatkan salah satu tempat untuk berkultivasi di laut darah. Tujuh tuan itu tanpa ekspresi. Ketujuh dari mereka mengharapkan ini. Tak lama kemudian, hasil dari sembilan arena lainnya ditentukan. Terlepas dari tuan muda dengan perut penuh lencana, penguasa teritorial puncak kambing melayang lainnya memperoleh kesempatan untuk membudidayakan. Dua iblis-iblis dari lembah Silvermoon dan lembah awan Vermillion masing-masing memperoleh peluang juga. Golden Flames Mountain, Confusion Mist Swamp, Towsan Snacky Island dan Apecater Ridge masing-masing hanya mengelola satu iblis-iblis. Sayangnya, Solitary Cloud kalah di pertarungan terakhir dan tidak berhasil mendapatkan tempat. Bab 856, Berita Rahasia Laut Darah 10 tempat untuk perjalanan budidaya di Laut Darah seribu tahun telah diputuskan. Seribu setan bertemu berlangsung seperti biasa. Kelompok Suzimo baru saja mengalami pertempuran besar dan perjalanan ke Laut Darah akan dimulai setelah tiga hari istirahat. Bintik api muncul satu demi satu di dekat Laut Darah di malam hari. Beberapa iblis-iblis berkerumun di sekitar api unggun, beberapa iblis-iblis memiliki manik-manik cahaya malam yang besar mengelilingi mereka sementara beberapa iblis-iblis memiliki bola api yang mengambang di sekitar mereka. Ada banyak seni iblis yang menerangi langit gelap. Setan menikmati diri mereka sendiri dalam kelompok tiga, puluhan atau lusinan, minum dan berpesta. Selain kesenangan, seribu setan bertemu juga merupakan pasar yang langka. Di persimpangan tujuh wilayah, akan ada berbagai kios yang menjual bahan langka, pilroh, eliksir, senjata dharma atau buku petunjuk rahasia, semuanya bisa ditemukan di sini. Sebagian besar perdagangan di pasar adalah perdagangan barter. Beberapa bahan dan biji unik hanya dipanen di wilayah tertentu. Oleh karena itu, banyak iblis berkumpul di sekitar pasar. Monyet, harimau roh dan king-king menyeret rubah kecil yang tidak mau bergabung dengan kerumunan. Di depan faksi AP Chatter Ridge, keratua itu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan matanya setengah terbuka. Alis putihnya yang panjang terkulai di kedua sisi pipinya dan berkibar meskipun tidak ada angin. Di belakangnya, seorang kultifator berjubah hijau berdiri, itu adalah Susimo. Kedua sosok itu berdiri diam dan tidak cocok dengan kerumunan yang ramai, seolah-olah mereka telah menyatu dalam malam. Tiba-tiba, keratua itu berbalik dan bertanya, kamu bisa merasakannya? Iya. Susimo mengangguk. Selama beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa sesuatu yang hebat akan terjadi. Ada niat membunuh yang tak terlukiskan di alam semesta yang memberinya rasa frustrasi yang tak bisa dijelaskan. Sungguh langka. Keratua itu meratap. Di antara iblis yang hadir, ada kurang dari sepuluh yang memiliki indera yang begitu tajam, untuk berpikir bahwa salah satu dari mereka adalah iblis-iblis tingkat rendah. Keratua itu membuka matanya dan berbalik. Ada banyak bintang di langit yang jauh. Namun, lintasan bintang tampak kacau, seolah-olah energi tak terlihat mengatur konstelasi. Susimo mengerutkan kening dan bertanya, apakah perasaan tidak nyaman ini ada hubungannya dengan bintang di siang hari? Mungkin. Keratua itu menghela nafas. Dia juga tidak yakin, sejak bintang-bintang muncul di siang hari beberapa hari yang lalu, tidak pernah ada lagi fenomena universal yang memukau. Namun, begitu malam turun, jika seseorang melihat dengan benar, mereka masih bisa melihat tanda-tanda kekacauan di bintang-bintang di langit. Mereka berkedip terus-menerus dan sangat tidak normal. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan laut darah? Tiba-tiba, Susimo teringat wajah mengerikan berwarna darah manusia yang dilihatnya sesaat ketika mereka tiba di tempat ini. Itu mungkin bukan imajinasinya. Saya tidak tahu. Keratua itu menggelengkan kepalanya. Susimo merenung sejenak dan bertanya lagi, apa asal mula laut darah? Bagaimana itu terbentuk? Petik 2 Saya tidak tahu. Keratua itu menggelengkan kepalanya sekali lagi dengan tawa pahit. Susimo mengerutkan kening. Keratua telah hidup setidaknya selama 5.000 tahun, namun dia tidak tahu apa-apa tentang laut darah. Dari perspektif itu, mungkin ada latar belakang yang dalam dari laut darah. Susimo bertanya, karena laut darah ini sangat mistis dan dapat mengumpulkan esensi darah dan jiwa dari 10.000 iblis, apakah tidak ada orang yang berusaha mengungkap rahasiannya selama bertahun-tahun ini. Di sana ada. Kali ini, nada suara keratua itu tegas. Namun, jawabannya kontras. Namun, mereka seharusnya binasa di dalam. Jantung Susimo berdegup kencang. Kali ini, keratua itu berbicara sebelum Susimo sempat bertanya, saya mendengar bahwa pernah ada Grandemon yang berkelana ke kedalaman laut darah tetapi gagal untuk keluar hidup-hidup juga. Set. Mulut Susimo menganga sedikit karena terkejut. Bahkan Grandemon telah binasa. Demon besar setara dengan konjoin bodi mighty figure dari ras manusia. Mereka dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi hanya dengan mengangkat telapak tangan mereka dan hampir tak tertandingi ahli dari daratan Tianhuang. Namun, bahkan para ahli itu dimakan tanpa jejak oleh laut darah ini di hadapan mereka. Rasa dingin menjalar ke tulang punggung Susimo dan dia tidak bisa membantu tetapi bergidik. Keratua itu tersenyum lembut. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Mengingat kekuatan Anda, tidak mungkin Anda bisa sampai ke dasar laut darah. Tidak ada yang akan terjadi selama Anda berkultivasi secara normal di dalamnya. Petik 2 Selain itu, selama bertahun-tahun, tidak ada yang menimpa semua orang yang berkultivasi di laut darah. Susimo mengangguk. Keratua itu menyapu pandangannya ke arah lembah Silvermoon dan iblis puncak kambing melayang dan sedikit mengernyit. Tuan mereka sudah pergi. Bahkan iblis-iblis dari wilayah yang menuju ke laut darah untuk budidaya hilang. Dalam keadaan normal, membunuh dan berkelahi dilarang di dalam laut darah. Keratua itu berkata dengan suara yang dalam, namun, laut darah dapat memblokir penyelidikan kesadaran roh. Dengan kata lain, orang luar tidak akan tahu tentang apapun yang terjadi di dalam laut darah. Petik 2 Hati-hati Keratua itu mengingatkan. Kilatan dingin melintas di mata Susimo saat dia mengangguk. Itu gelap gulita di kedalaman hutan. Di dalam hutan, beberapa sosok muncul satu demi satu. Dengarkan, perjalanan budidaya laut darah ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk membalas dendam. Sebuah suara keras terdengar, ini adalah blut congnya lingbet dan ini adalah senjata Dao Lord Darmic. Itu hanya bisa diaktifkan jika kalian berlima menggabungkan kekuatanmu. Petik 2 Sebuah manik penggumpal darah. Haha, dengan harta karun ini, kita berlima akan mencuri sebagian besar darah dan jiwa esensi di laut darah. Serangkaian tawa terdengar. Cukup. Suara tegas dari sebelumnya berteriak dan melanjutkan, kalian bisa berpura-pura berkultivasi seperti biasa setelah memasuki laut darah. Dengan blut congnya lingbet, setidaknya 80% energi di blut si akan menyatu menuju kalian berlima. Petik 2 Meskipun dia adalah iblis-iblis level rendah, dia tidak mudah untuk dihadapi. Kalian tidak boleh sembrono dan menunggu kesempatan yang tepat. Petik 2 Dimengerti Beberapa suara menjawab serempak. Suara dingin lainnya terdengar, jika harus berkelahi, kalian berlima tidak perlu ragu. Cukup gunakan keterampilan rahasia esensi spirit anda segera. Anda harus membunuhnya di dalam laut darah. Petik 2 Dimengerti Mereka berlima setuju. Orang itu mencibir, Setelah budidaya laut darah selesai dan iblis itu mati, kalian berlima bisa menutupinya dengan alasan biasa. Bahkan jika keratua itu curiga, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Petik 2 Tiba-tiba, suara logam bergema dari samping. Hitung aku. Hahaha. Dengan bantuan konfusion mist suam, iblis ini pasti sudah mati. Petik 2 Pada saat yang sama, di depan vaksi Vermillion Cloud Valley. Tuan lemba awan Vermillion mengusap dagunya dan menyipitkan matanya. Dia melihat dua iblis-iblis di hadapannya yang akan menuju perjalanan budidaya laut darah dalam diam. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam dan mengirimkan transmisi suara, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Kalian berdua, dengarkan. Jika ada perubahan atau jika perkelahian terjadi di laut darah, jangan berpihak pada pihak manapun. Jauhi hal-hal dan pastikan anda bertahan hidup. Petik 2 Dimengerti Dua iblis-iblis dari lemba awan Vermillion membungko dalam-dalam saat mereka menjawab. Tatapan Tuan Vermillion Cloud Valley berkedip-kedip saat dia melihat ke arah Apechater Ridge dengan cara yang terlihat santai, bergumam, mungkinkah bentuk asli iblis itu benar-benar. Bab 857 Penyerapan Tiga hari berlalu dalam waktu singkat. Suzy Moe dan sembilan iblis-iblis lainnya tiba satu demi satu dan berdiri diam di samping laut darah. Memang ada aliran energi yang sangat murni yang berasal dari laut darah. Mereka berwarna merah tua, lengket dan mengeluarkan bau darah yang menyengat. Membunuh atau berkelahi dilarang di dalam laut darah. Tuan Lembah Silvermoon berkata dengan keras tanpa emosi, ada batasan untuk energi yang terkumpul dalam laut darah seribu tahun. Berapa banyak yang dapat anda serap 10 orang akan tergantung pada kemampuan pribadi anda. Masuk dan kembangkan. Saat dia selesai, iblis-iblis sudah melompat ke udara dan melompat ke laut darah dengan tidak sabar. Iblis-iblis itu terjun ke laut darah dan menghilang dengan cipratan. Tuan muda dari puncak kambing melayang melirik Suzy Moe dengan curiga dan menyeringai dingin. Dalam sekejap, dia juga menghilang di laut darah. Gedebuk, gedebuk. Dalam sekejap mata, kesepuluh dari mereka lenyap ke laut darah. Laut darah tampak seperti dunianya sendiri dari dunia luar. Bahkan kesadaran roh seorang tuan tidak bisa menembus penghalang laut darah. Oleh karena itu, tidak ada orang di luar yang tahu apa yang akan terjadi di dalam laut darah, mereka hanya bisa menebak. The Overlord of Levitating Goat Peak dan Silver Moon Valley bertukar pandang dan mengangguk. Mereka benar-benar siap kali ini dan semuanya akan mengikuti rencana mereka sepenuhnya. Saat dia memasuki laut darah, Suzy Moe merasakan lingkaran energi yang sangat murni di sekelilingnya, itu sangat kaya. Dia diam-diam senang. Setelah pertarungan dalam perjalanan ini, dia sudah merasakan kesempatan untuk terobosan. Dengan suplemen energi yang kaya ini, dia pasti akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan di dalam laut darah. Meskipun seseorang tidak dapat menggunakan kesadaran roh mereka untuk menyelidiki laut darah, tidak ada masalah dengan kesadaran roh yang menyelidiki setelah memasuki laut darah. Suzy Moe melepaskan kesadaran rohnya dan melihat sembilan iblis-iblis lainnya tidak lama kemudian. Di antara mereka, dua iblis-iblis lembah awan vermilion berdiri bersama. Dia dan iblis-iblis gunung api emas menempati area mereka sendiri. Namun, enam iblis-iblis dari lembah Silvermoon, puncak kambing melayang, pulau seribu ular dan rawa kabut kebingungan dikelompokkan bersama dan menduduki pusat laut darah. Suzy Moe menyipitkan matanya dan tatapannya berkedip ketika dia melihat aliansi enam. Tujuannya untuk perjalanan ini adalah terobosan dalam dunia kultifasinya. Jika mereka berenam tidak memberinya masalah, dia tidak akan memprovokasi mereka dengan sengaja. Namun, jika mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Niat membunuh melintas sesaat di mata Suzy Moe. Suzy Moe mengedarkan kidarahnya dan terus-menerus menyerap energi dari laut darah. Satu demi satu, aliran energi melonjak ke dalam tubuhnya dan mengalir melalui pembuluh darah dan anggota tubuhnya, memasuki setiap serat di dalam tubuhnya. Aliran energi melonjak ke dalam kesadarannya dan menyatu bersama dengan yin spirit berambut merah dan esensi spirit berambut hitam. Sisik tumbuh di tubuh roh yin berambut merah dan dia meraung ke udara di dalam kesadaran, melepaskan kekuatan isap yang luar biasa. Mata dari esens spirit berambut hitam bersinar dengan kilat ungu dan dia menyerap energi di sekitarnya secara terus-menerus juga, sepertinya ada bahasa sansekerta yang dinyanyikan di sampingnya. Chaos Green Lotus berputar perlahan dan empat lapis 36 kelopak mekar, memancarkan aliran ki berkabut yang berkabut. Energi tak terbatas yang melonjak ke dalam kesadaran diserap oleh dua roh esensi dan trate hijau penciptaan. Dengan creation Green Lotus dan dua esensi spirit, pusaran muncul di atas kepala Su Zemo dan mulai berputar terus-menerus. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan dapat mengetahui bahwa bahkan ada kekuatan signifikan yang terpancar dari pergelangan tangan Su Zemo yang juga menyerap energi laut darah. Iblis-iblis gunung api emas dan lembah awan vermilion mengungkapkan ekspresi iri. Ada batasan energi di dalam laut darah. Siapapun yang dapat menyerap lebih banyak akan mendapat manfaat lebih banyak. Tuan muda dari puncak kambing melayang, pria berjubah perak dan empat lainnya yang berada di tengah memiliki ekspresi dingin yang mematikan ketika mereka menyaksikan ini. Mereka berenam saling pandang dan mengangguk. Dengan hati-hati, pria berjubah perak itu mengambil manik berwarna darah dari tas penyimpanannya yang seukuran wajah manusia. Itu adalah senjata daulor dharmik, Blut Chongya Lingbet. Saat Blut Chongya Lingbet dibawa keluar, energi di dalam Blut Si melonjak ke arahnya seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan isap besar-besaran. Enam iblis-iblis sangat senang. Ini adalah jenis reaksi yang disebabkan oleh Blut Chongya Lingbet bahkan sebelum mereka memperbaikinya. Jika mereka berenam memperbaikinya bersama, bukankah energi di laut darah menjadi milik mereka sepenuhnya? Tanpa ragu-ragu, gelabela dari enam iblis-iblis bersinar dan kesadaran roh memasuki manik penggabung darah satu demi satu. Berdengung. Empat pola dharma berwarna darah bersinar di Blut Chongya Lingbet. Itu adalah senjata daulor dharmik tingkat tertinggi. Suara mendesing. Satu demi satu, aliran energi berkumpul menuju Blut Chongya Lingbet dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang sebelum mengalir ke tubuh enam iblis-iblis dengan cara bergemuruh. Lihatlah kekuatan penyerapan yang kuat itu. Begitu kuat sampai pusaran telah terbentuk. Petik 2. Di dataran datar, iblis-iblis menunjuk ke pusaran yang muncul di permukaan laut darah dan berseru. Lihat ke sana. Tatapan iblis bergeser, pusaran yang lebih besar terbentuk di tengah laut darah. The Overlord of Silvermoon Valley dan Levitating Goatpik tersenyum lembut dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Apa yang telah kalian lakukan? The Overlord of Golden Flames Mountain tidak tahan dan berdiri, bertanya dengan keras, bagaimana mungkin sedikit dari mereka bisa membuat kehebohan yang begitu hebat. Saya tidak punya petunjuk. Itu normal bagi junior ini untuk memiliki beberapa kartu as di lengan baju mereka, Tuan Lembah Silvermoon menjawab acuh tak acuh. Tuan Gunung Api Emas memiliki tatapan marah. Apa yang tersisa untuk iblis-iblis lainnya di laut darah untuk bekerja melawan metode penyerapan kurang ajar seperti itu? Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Saya sudah bilang, itu terserah kemampuan mereka sendiri. The Overlord of Levitating Goatpik mencibir, ada batasan untuk energi di dalam laut darah. Jika betis Golden Flames Mountain Anda memiliki apa yang diperlukan, dia juga bisa menciptakan kehebohan yang sama besarnya. Petik 2 Tuan Gunung Api Emas mengertakan gigi karena marah tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Di dalam laut darah, Suzimo mengerutkan kening ketika dia merasakan aktivitas di sisi lain. Secara alami, dia dapat mengatakan bahwa enam iblis-iblis sedang menyempurnakan senjata Dharma dan itu adalah senjata Daol Lord Dharmik pada saat itu. Bahkan energi di sekitarnya ditarik dengan paksa oleh pusaran kuat yang diciptakan oleh senjata Daol Lord Dharmik dari enam iblis-iblis. Mereka benar-benar boros bahkan meminjam senjata Daol Lord Dharmik untuk ini. Suzimo bergumam pada dirinya sendiri secara internal. Tuan muda dari puncak kambing melayang memelototi Suzimo dengan sombong dengan tatapan mengejek. Dia berkata, Mo, jika kamu ingin berkultivasi, kamu bisa datang dan memohon kepada kami. Jika Anda cukup tulus, kami dapat mempertimbangkan kemungkinannya dan bahkan mungkin menyetujuinya. Petik 2. Hahaha. Lima lainnya tertawa terbahak-bahak. Tatapan Suzimo dingin. Saat ini, dia berada di puncak tahap tengah dan di ambang menerobos. Tidak mungkin dia bisa melakukan itu jika Tuan muda dari puncak kambing melayang dan lima lainnya melanjutkan dengan metode penyerapan mereka. Tidak mungkin teratai hijau ciptaannya bisa naik ke kelas lima juga. Karena kalian memilih untuk tidak bermoral, jangan salahkan aku. Mata Suzimo bersinar dengan urat darah dengan cara yang menyeramkan. Menyerap. Suzimo mengedarkan sutra iblis pemurnian darah dan meraung ke udara. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam dan menyedot energi laut darah tanpa henti. Sutra iblis pemurnian darah adalah teknik iblis menakutkan yang ditargetkan pada garis keturunan. Meskipun sutra iblis pemurnian darah adalah senjata daulor dharma, itu tidak sekuat sutra iblis pemurnian darah. Seketika, pusaran yang lebih besar dan lebih menakutkan muncul di sekitar Suzimo, menelan seluruh laut darah. Bab 858, Terobosan. Seluruh laut darah berputar dengan cara yang megah dan runtuh dalam-dalam di tengah dengan cara yang keras dan menakutkan. Setan-setan itu semua terguncang. Keributan ini terlalu hebat. Iblis-iblis di bawah pasti menggunakan beberapa senjata daulor dharma. The Overlord of Golden Flames Mountain memelototi Overlord of Levitating Goat Peak dan yang lainnya dengan ekspresi baja dan menyalak penuh kebencian, kalau tidak, tidak mungkin kekuatan seperti itu dapat dibuat dengan kekuatan mereka. Tuan dari lembah Silvermoon bertukar pandangan dengan tuan lainnya, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Agar adil, mereka semua merasakan ada sesuatu yang salah. The Overlord of Silvermoon Valley berpikir dalam hati, untuk berpikir bahwa blood congeling bed dapat melepaskan efek yang begitu kuat di dalam blood sea. Petik 2. Keratua, pikirkan sesuatu. Tuan Gunung Api Emas mengirim transmisi suara frustrasi secara rahasia. Keratua itu menghela nafas dalam hati, tidak ada yang bisa kami lakukan. Sulit bagi kami untuk ikut campur meskipun kami tahu itu perbuatan beberapa dari mereka. Petik 1. Pada kenyataannya, situasi di dalam laut darah sangat berbeda dari apa yang dipikirkan semua orang di luar. Su Zemo dan iblis-iblis dari gunung api emas dan lembah awan Vermillion bukanlah yang panik. Itu adalah tuan muda dari puncak kambing melayang, pria berjubah perak dan empat lainnya. Kenam dari mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk memperbaiki manik penggumpalan darah dengan tujuan menyerap energi di dalam laut darah dengan bersih sebelum berurusan dengan Su Zemo nanti. Tapi sekarang, bahkan Blut Congyaling Bat yang merupakan senjata Dao Lord Darmic tidak bisa menandingi ledakan yang dilepaskan oleh Su Zemo. Bagaimana mungkin? Meskipun enam dari mereka bukan iblis-iblis tingkat tinggi dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari manik-manik penggumpal darah, bagaimana iblis-iblis tingkat rendah itu bisa menyerap laut darah lebih kuat daripada manik-manik penggumpal darah. Terlepas dari energi di dalam laut darah, bahkan garis keturunan mereka bergerak secara bergolak untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apa seni iblis ini? Mata tuan muda dari puncak kambing melayang dan lima lainnya dipenuhi dengan kengerian. Iblis-iblis gunung api emas dan lemba awan vermilion telah mundur ke sudut sejak lama, mencoba yang terbaik untuk menyerap energi yang tersisa di sekitar tepinya. Tidak banyak energi yang tertinggal. Sebaliknya, melawan kekuatan penyerapan yang luar biasa itu, jumlah energi yang bisa mereka serap hampir bisa diabaikan. Energi di dalam laut darah awalnya ditujukan untuk 10 iblis-iblis tingkat menengah. Tapi sekarang, semua itu melonjak ke tubuh Suzimo, tidak sulit membayangkan berapa banyak energi itu. Aura dari dua roh esensi naik terus-menerus. Pada saat yang sama, aura penciptaan trate hijau menjadi semakin menakutkan dan berputar saat menerima makanan. Setelah diamati lebih dekat, kelopak hijau yang indah terlihat mekar dari tepi platform trate hijau sekali lagi. Di bawah nutrisi dari esensi spirit berambut hitam, kelopak hijau tumbuh dengan cepat dan cepat. Sembilan lubang lagi muncul di platform trate. Saat ini, ada 45 lubang. Cahaya hijau dimuntahkan dari 45 lubang lotus dan melonjak ke dalam esensi spirit berambut hitam terus-menerus, menyebabkan aura yang terakhir naik secara signifikan. Trate hijau kreasi tingkat 5 Esens spirit berambut hitam adalah salah satu yang memberi nutrisi pada creation green lotus. Namun, di sisi lain, creation green lotus juga dapat meningkatkan tingkat kehalusan esensi spirit berambut hitam dan memperkuatnya. Roh yin berambut merah memiliki waktu termudah untuk menyerap energi laut darah. Itu karena roh yin berambut merah adalah roh esensi dari ras iblis untuk memulai. Tiba-tiba, roh yin berambut merah menggigil dan matanya tersentak terbuka saat dia mengangkat kepalanya dan melolong. Ledakan. Gelombang amukan melonjak satu demi satu di dalam kesadaran. Itu telah menerobos. Yin spirit berambut merah sekarang berada di tahap akhir dari bagian yin spirit, dengan kata lain, itu diranah jiwa baru lahir tahap akhir. Tidak hanya tingkat penciptaan trate hijau meningkat kurang dari 15 menit setelah memasuki laut darah, bahkan roh yin berambut merah mencapai terobosan. Saat itu, peringatan melintas di benak Suzimo. Tidak ada yang aneh di laut darah di sekitarnya. Namun, ada niat membunuh yang mencekik yang melonjak sesaat. Itu adalah serangan kesadaran roh. Itu adalah skill rahasia esensi spirit. Meskipun mata Suzimo tertutup, sebuah bayangan tercermin dalam benaknya. Ada enam sosok berkumpul di sekitarnya, itu adalah tuan muda dari puncak kambing melayang dan lima lainnya. Enam iblis-iblis memelototi Suzimo dengan tatapan kejam dan kejam, tampak mengancam seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Mereka telah menunggu saat ini terlalu lama. Harus dikatakan bahwa mereka berenam telah mengatur waktu serangan mereka dengan hampir sempurna. Suzimo baru saja mencapai terobosan dan alam budidayanya tidak stabil. Serangan mereka saat ini pasti mematikan. Apakah Suzimo bisa bereaksi adalah hal kedua. Bahkan jika dia bisa, roh esensinya tidak akan dapat mengumpulkan kesadaran rohnya di alam budidaya yang tidak stabil, apalagi bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Mereka bertekad untuk mengambil nyawa Suzimo dengan serangan tunggal ini. Dalam keadaan normal, Suzimo pasti sudah mati. Namun, ada sesuatu yang salah hitung. Suzimo tidak hanya memiliki satu roh esensi dalam kesadarannya. Dia memiliki dua. Yin spirit berambut merah baru saja menerobos, tetapi esensi spirit berambut hitam belum melakukannya karena memberi makan creation green lotus. Oleh karena itu, roh esensi berambut hitam merasakannya saat mereka berenam bergerak. Dalam sekejap, Suzimo membuat keputusan dan menggabungkan kedua roh esensi bersama-sama. Dalam sekejap mata, esensi spirit baru muncul. Rambut panjangnya berayun dan dibelah tengah, merah dan hitam. Bahkan matanya terbelah merah dan hitam dengan cara yang menyeramkan. Roh Yin berambut merah baru saja menerobos dan aura serta ranah kultifasinya sama-sama tidak stabil. Namun, auranya menjadi stabil setelah perpaduan dua roh esensi. Berdengung. Sebuah penghalang emas terbentuk di sekitar Suzimo. Itu tampak tidak bisa dihancurkan dengan bahasa sansekerta kuno yang samar-samar berkedip darinya. Setelah penyatuan roh esensinya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan manik-manik doa Mingwang. Bahkan setelah terobosannya ke Naschen Sol tahap akhir, dia masih iblis-iblis tingkat rendah. Jika dia ingin mengambil keterampilan rahasia esensi spirit dari enam iblis-iblis tingkat menengah tingkat atas dalam pertarungan esensi spirit, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dia hanya bisa membalas setelah mempertahankan enam skill rahasia esensi spirit dengan kekuatan penuhnya. Dong, dong, dong. Suara tumpul bisa terdengar ketika enam kesadaran roh menghantam penghalang emas. Segera setelah itu, penghalang emas yang dibentuk oleh manik-manik doa Mingwang hancur. Enam kesadaran roh melemah secara signifikan tetapi mereka masih menakutkan, mereka dapat dengan mudah menghancurkan roh esensi dari iblis-iblis tingkat menengah. Swoosh. Enam kesadaran roh menerobos ke dalam kesadaran Susimo. Namun, roh esensinya sudah melompat ke platform teratai sebelumnya. Satu demi satu, sisik naga kesadaran roh merah muncul di permukaan roh esensi Susimo. Empat puluh lima biji teratai dimuntahkan dari penciptaan teratai hijau dan kilau hijau bersinar. Kabut naik dan empat puluh lima sinar cahaya cemerlang terbentuk, mengelilingi tubuhnya. Melekat, dentang. Saat enam kesadaran roh tiba, mereka dipukul dan dipotong terus-menerus oleh empat puluh lima biji teratai. Yang mengejutkan Susimo, biji teratai memancarkan aura yang sangat menakutkan dan tajam yang bahkan dapat mengiris dan merobek kesadaran roh. Ada sangat sedikit hal yang bisa bertahan melawan kesadaran roh. Bahkan penciptaan teratai hijau tidak dapat melakukannya. Namun, tak disangka biji teratai yang dihasilkannya akan memiliki efek yang begitu kuat. Memang benar teratai ini bisa mencuri ciptaan langit dan bumi. Enam kesadaran roh diiris menjadi serpihan-serpihan oleh empat puluh lima biji teratai. Meskipun mereka masih memiliki kekuatan yang tersisa dan menyerang roh esensi Susimo, mereka diblokir oleh sisik naga kesadaran roh dan tersebar dalam kehaningan. Susimo menghela nafas lega dan menyeringai saat niat membunuh melintas di matanya sejenak. Sekarang dia telah bertahan melawan enam skill rahasia esensi spirit, dia bukanlah orang yang dalam bahaya. Bab 859, Kekuatan Teratai Hijau Di dataran-datar, setan-setan itu menatap tajam ke pusaran yang menakutkan dan raksasa di tengah laut darah. Namun, pusaran itu menghilang tak lama kemudian dan permukaan laut kembali tenang sekali lagi. Apa yang salah? Apa yang terjadi di bawah? Semua iblis-iblis tahu bahwa meskipun laut darah tampak damai di permukaan, itu pasti bergolak di bawah. Tuan Gunung Api Emas hampir tidak bisa duduk diam. Dia melihat ke sisi Tuan Lembah Silvermoon dari waktu ke waktu. Kera tua itu dalam sikapnya yang biasa, duduk di kursinya seolah-olah dia tertidur seperti biksu tua dalam meditasi. Saudaraku, kenapa kamu tidak khawatir sama sekali? Pria muda dari Ape Chatter Ridge itu memiliki potensi yang sangat tak terbayangkan. Apa kau tidak takut kelompok mereka akan menyergapnya? Petik 2 The Overlord of Golden Flames Mountain tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, biar ku beritahu, sekelompok dari mereka dari Levitating Goat Peak sepertinya mereka telah kehilangan moral mereka dan bisa melakukan apa saja. Kera tua itu membuka matanya dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, tidak ada gunanya merasa cemas. Namun, saya tidak terlalu khawatir tentang anak muda saya dari Ape Chatter Ridge. Petik 2 Kamu begitu percaya diri? Tuan Gunung Api Emas mengangkat alisnya. Jangan lupa, kita semua bisa melihat ranah kultifasinya. Bagaimana dia akan bertarung jika mereka menggunakan skill rahasia esens spirit? Petik 2 Kera tua itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan orang lain dalam pertempuran. Namun, aku yakin dia setidaknya bisa kabur dengan selamat jika dia terluka. Petik 2 Di sisi lain The Overlord of Levitating Goat Peak, Silver Moon Valley, Towsan Snacky Island, dan Confusion Mist Swamp bertukar pandang dan mengangguk. Meskipun mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam laut darah, itu mudah ditebak. Sepertinya tuan muda dari puncak kambing melayang dan yang lainnya telah bergerak. Usaran telah menghilang secara alami karena mereka telah menyerang dan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan penyerapan Blut Chongi Alingbet. Sebenarnya, tebakan mereka tidak jauh. Memang benar bahwa kedua belah pihak saling bertukar pukulan di dalam laut darah. Namun, situasi sebenarnya sedikit menyimpang dari tebakan keempatuan. Namun, sedikit penyimpangan inilah yang menyebabkan hasil akhirnya sangat berbeda dari apa yang dipikirkan keempatuan. Di dalam laut darah Meskipun proses pertahanan Suzimo dengan beberapa kartu truf melawan ledakan enam skill rahasia esens spirit terdengar lama setelah narasi, semuanya hanya terjadi dalam sepersekian detik. Saat Suzimo membuka matanya, tuan muda dari puncak kambing melayang dan lima lainnya merasakan sesuatu yang salah. Aku menyelamatkan hidupmu saat kamu memprovokasi aku sebelumnya. Suzimo bergema di telinga tuan muda dari puncak kambing melayang. Karena kamu berani menyentuhku lagi hari ini, kamu akan menjadi orang pertama yang mati. Swoosh! Bayangan hitam menerjang ke depan disertai arus air yang mencekik dan tiba seketika. Itu terlalu cepat. Meskipun tuan muda dari Levita Tinggo Adpik adalah iblis-iblis tingkat menengah dan bisa bergerak bebas di bawah air, dia masih seseorang yang tinggal di darat hampir sepanjang waktu. Masih banyak hal yang dia tidak bisa beradaptasi dengan bawah air. Selain itu, ketahanan aliran air ke tubuhnya sangat besar dan tidak seperti udara di daratan. Namun, tuan muda dari Levita Tinggo Adpik tidak menyangka bahwa kecepatan Suzimo sepertinya lebih cepat di bawah air daripada di darat yang terakhir tiba seketika. Secara naluriah, dia ingin mundur dan menghindar. Jika dia berada di darat, dia pasti bisa menghindari serangan telapak tangan ini. Namun, mereka berada di dalam laut darah. Pada akhirnya, dia masih sedikit lebih lambat. Meskipun pembukaan ini mungkin dapat diabaikan oleh orang lain, di depan Suzimo, itu mirip dengan berjalan melalui gerbang kematian. Telapak tangan Suzimo yang terentang telah menyelimuti dengan cara yang menyelimuti. Bang! Tuan muda dari puncak kambing melayang tidak bisa mundur tepat waktu dan sudah terlambat baginya untuk bertahan. Serangan telapak tangan mendarat tepat di atas kepalanya. Retakan muncul satu demi satu di kepala master muda dari Levita Tinggo Adpik dan jus otak segar mengalir keluar, esensi spiritnya benar-benar hancur. Mata tuan muda dari puncak kambing melayang terbelalak tak percaya. Dia tidak menyangka Suzimo bertahan melawan enam keterampilan rahasia esensi spirit. Kurang dari itu, dia tidak menyangka Suzimo akan begitu tegas dalam membalas dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia keturunan dari seorang overlord, beraninya. Iblis-iblis dari konfusion mist suam terkejut dan hendak mencaci maki. Namun, dia melihat Suzimo berbalik ke arahnya bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Saya tidak peduli Anda adalah keturunan siapa. Siapapun yang mencoba membunuhku harus bersiap untuk mati. Petik 2 Suzimo berputar dan bola balik melalui laut darah seperti ikan di air. Dalam sekejap, dia tiba di hadapan iblis-iblis dari konfusion mist suam. Garis keturunan ras naga mengalir di dalam tubuhnya dan dia mengembangkan teknik pemurnian roh ras naga. Tubuhnya setara dengan setengah tubuh naga. Naga mampu melakukan perjalanan melalui awan dan memanggil hujan secara bawaan, bahkan menyebabkan banjir dan membalikkan lautan. Suzimo sama sekali tidak terpengaruh di bawah air. Bentuk sebenarnya dari iblis-iblis konfusion mist suam adalah buaya raksasa kuno dan dia tidak terlalu terpengaruh di bawah air. Saat dia melihat Suzimo maju, dia berubah dan kembali ke bentuk aslinya. Seekor buaya raksasa muncul di laut darah dan tubuhnya dilapisi dengan kutikula keras yang bahkan bisa dibandingkan dengan senjata pertahanan Dharma. Membunuh Buaya raksasa purba membuka mulutnya dan meludahkan pedang kuno. Pegangan pedang itu tebal dan terlihat kuat dengan lima pola Dharma pada pedangnya. Itu adalah senjata Daobeng Dharma yang sempurna. Dari pandangan sekilas, terlihat jelas bahwa pedang itu terbuat dari Grandmaster penyempitan senjata manusia. Pola Dharma, tempering gagang dan kelengkungan bilahnya semuanya sangat spesifik. Pedang itu menebas wajah Suzimo. Bilahnya sangat tajam dan langsung memotong laut darah menjadi dua. Pada saat yang sama, fluktuasi yang tidak biasa muncul di arus air di belakang Suzimo. Senjata Dharma iblis-iblis dari punca kambing melayang, wanita dalam riasan dari Pulau Seribu Ular dan dua iblis-iblis dari lembah Silvermoon telah tiba. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan melemparkan puncak gunung hitam ke abu-abuan di belakangnya sebagai perisai. Itu adalah harta unik kuno, Gunung Magnet Mistik. Di sisi lain, gelabelannya bersinar dan kursi terate hijau terbang untuk menyambut pedang yang datang. Itu adalah penciptaan terate hijau. Ini adalah pertama kalinya Suzimo mengeluarkan terate hijau penciptaan untuk berurusan dengan lawan setelah mendapatkannya. Chaos Green Lotus berputar perlahan dan berkilau seperti batu giyok. Itu berkedip dengan cahaya hijau dan diselimuti oleh Ki yang kacau saat menghantam pedang dengan cara yang tampaknya mudah. Dentang. Ada suara yang tajam. Segera setelah itu, keheningan menyelimuti laut darah. Murid Suzimo langsung mengerut. Ekspresi buaya raksasa purba membeku dan kengerian memenuhi matanya. Pedang di laut darah, senjata daobeing dharmik tingkat sempurna, dilapisi dengan retakan padat setelah tabrakan dengan terate hijau yang tampaknya rapuh. Swoosh. Pedang itu meledak menjadi pecahan dan tersebar untuk tenggelam ke laut darah. Senjata daobeing dharma tingkat sempurna dengan lima pola dharma hancur begitu saja. Iblis-iblis gunung api emas dan lembah awan vermilion yang bersembunyi di tepi laut darah terguncang dan tersedak dari beberapa suapan air laut dalam gangguan mereka. Kamu, petik dua. Buaya raksasa purba memelototi terate hijau yang mengapung di laut darah dengan ketakutan sedemikian rupa sehingga ia tidak bisa lagi berbicara. Bahkan senjata dharma yang terhubung tidak dapat menghancurkan senjata dharma tingkat sempurna itu. Namun, platform terate hijau ini berhasil menghancurkan senjata dharma takdirnya. Apa sebenarnya platform terate hijau itu? Saat itu, dia merasakan sakit yang tajam dari esens spiritnya. Roh esensinya menerima dampak yang sangat besar dari kehancuran senjata dharma takdirnya, rasanya seperti dia sedang terkoyak. Saat berikutnya, lampu hijau menyala di depan matanya. Platform terate hijau turun dan sudah menabrak kepalanya. Bab 860, membunuh roh dengan biji terate. Seberapa tangguh kepala iblis-iblis rawa kabut kebingungan melawan penciptaan trate hijau yang bahkan berhasil menghancurkan senjata daobeing dharmik tingkat sempurna. Swoosh! Kepala iblis-iblis rawa kabut kebingungan meledak segera dan kabut darah dimuntahkan, menjadi satu dengan laut darah di sekitar mereka. Di dalam kabut darah, chaos green lotus mempertahankan warna hijau giyoknya yang murni dan tidak ternoda oleh darah sama sekali. Itu memancarkan cahaya berkilau dan diselimuti oleh ki yang kacau. Iblis-iblis konfusion mist suam telah mati dengan esens spiritnya dihancurkan. Mayat tanpa kepalanya tenggelam ke kedalaman laut darah dan menghilang. Agar adil, bahkan Suzimo tidak menyangka penciptaan green lotus memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan. Sudah 100 tahun sejak dia mendapatkan platform trate ini dari medan perang kuno. Selama 100 tahun terakhir, Suzimo memeliharanya dengan esens spiritnya. Akhirnya, dengan bantuan laut darah di hadapan mereka, dia berhasil memeliharanya hingga kelas 5. Durasi yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata Dharma takdir ini dianggap lama. Selanjutnya, ini Suzimo. Jika itu orang lain, mereka akan bermimpi jika mereka ingin memelihara trate hijau kreasi tingkat 5 dalam 100 tahun tanpa dua roh esensi dan tiga teknik pemurnian roh yang menantang surgawi. Syukurlah, kesabaran dan usahanya tidak mengecewakannya. Penciptaan green lotus jauh lebih kuat dan menakutkan dari yang dia bayangkan. Tidak berlebihan jika ini adalah sesuatu yang dapat mencuri ciptaan langit dan bumi. Suzimo merasa bahwa ini bukanlah satu-satunya alasan mengapa penciptaan trate hijau membingungkan. Kreasi green lotus pasti akan bersinar dengan pancaran yang lebih cerah saat ranah budidayanya meningkat. Dalam sekejap mata, dua dari enam iblis yang mengelilingi Suzimo terbunuh. Pertempuran belum berakhir. Melekat. Dentang. Pada saat yang sama, suara dentang terdengar dari Gunung Magnet Mistik. Dua dari empat senjata Dharma yang terbang dari belakang disedot oleh Mystic Magnet Mountain. Meskipun dua lainnya tidak tersedot, mereka ditolak setelah menyerang Gunung Magnet Mistik. Hmm. Ekspresi wajah wanita dengan riasan berubah saat dia berteriak, apa itu? Pria berjubah perak memiliki ekspresi muram di wajahnya dan perlahan berkata, tampaknya itu harta unik kuno, Gunung Magnet Mistik. Namun, saya tidak tahu tentang platform trate itu. Petik dua. Semuanya, hati-hati dan jaga jarak. Jangan terlalu dekat dengannya. Petik dua. Iblis-iblis yang tersisa dari puncak kambing melayang berteriak dalam-dalam dan meledak mundur. Silver Moon Slash. Glabela dari pria berjubah perak dan iblis-iblis lainnya dari lembah Silver Moon bersinar. Mereka menyalurkan kesadaran roh mereka dan mengumpulkan kekuatan Dharma untuk melepaskan seni iblis yang kuat dari ras serigala bulan perak. Berdebur. Kedua sinar perak itu membutakan dan merobek laut darah, tiba di hadapan Su Zimo secara instan. Suhu di dalam laut darah langsung turun. Laut darah bahkan menunjukkan tanda-tanda membeku di mana-mana sinar perak lewat. Di sisi lain, wanita dengan riasan pergelangan tangan memutar dengan lembut dan dua senjata tajam Dharma mendekat secara diam-diam dengan niat membunuh yang mematikan. Ini adalah senjata Dharma yang disempurnakan dari gigi beracun ras ular dan gunung magnet mistik juga tidak bisa menghisapnya. Iblis-iblis dari puncak kambing melayang membuka mulutnya dan pedang terbang yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui ditembakkan ke arah punggung Su Zimo. Pada saat yang sama, dia menyalurkan kesadaran rohnya dan melepaskan seni iblis. Tiba-tiba, paku tulang yang terbuat dari kekuatan Dharma terbentuk satu demi satu di dalam laut darah. Ada lusinan dari mereka yang melonjak, mengancam akan membingungkan Su Zimo dengan lubang. Meskipun Su Zimo melepaskan gerakan membunuh secara berurutan untuk membunuh dua iblis-iblis, empat iblis-iblis yang tersisa tidak bisa diremehkan. Mereka berempat bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas di antara iblis-iblis tingkat menengah. Bahkan solitari ke laut bukanlah tandingan mereka. Serangan gabungan dari empat iblis-iblis pada saat yang sama menciptakan gelombang kekuatan yang merupakan ranah kultivasi di atas, Su Zimo masih berada di bawah ancaman besar. Mengaum Kidarah Su Zimo bergemuruh saat dia mengangkat kepalanya dan melolong. Raungannya yang menakutkan mendorong laut darah di sekelilingnya dan menciptakan kekosongan. Segera setelah itu, sosok raja iblis kuno besar muncul di sekitarnya secara berurutan. Semuanya memamerkan taring dan cakar mereka dan tampak seperti hidup dengan tatapan gemetar. Fenomena Garis Keturunan Satu-satunya cara dia bisa mempertahankan serangan empat iblis-iblis tingkat atas adalah dengan fenomena blutlinnya. Tujuh Raja Iblis Hutan Belantara Muncul Raja Iblis Kedelapan Harus Menjadi Raja Naga Namun, Su Zimo hanya mengkultivasi bagian yin spirit dan belum memulai bagian yang spirit. Karena itu, hanya ada hantu dari Raja Iblis Kedelapan. Meskipun begitu, tujuh Raja Iblis dan hantu sudah cukup untuk mengirim getaran keduri iblis-iblis di laut darah. Fenomena Garis Keturunan Hanya Tersedia Untuk Seseorang Yang Kekuatan Garis Keturunannya Berada Pada Batasnya. Itu adalah tingkat di atas darah tsunami. Bang, bang, bang. Kekuatan benturan di antara seni iblis sangat besar. Dalam sekejap mata, tujuh Raja Iblis menghilang. Namun, seni iblis dari empat iblis-iblis juga tidak berguna oleh tujuh Raja Iblis. Pada saat yang sama, Su Zimo mengendalikan penciptaan trate hijau dengan satu pikiran dan itu melayang menuju dua gigi beracun yang masuk dari belakang. Pa, pa, ada dua suara yang tajam. Kedua gigi beracun itu dihancurkan menjadi debu oleh Creation Green Lotus. Itu adalah senjata Dharma Takdir dari wanita dalam riasan. Ekspresinya berubah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya tertuju pada Su Zimo dengan kebingungan dan keterkecutan. Dia merasakan getaran dari Hantu Raja Iblis Kedelapan. Itu adalah ingatan dari kedalaman jiwa dan garis keturunannya. Ketakutan yang tertanam di tulangnya, ini adalah penindasan mutlak dari garis keturunan. Trate hijau penciptaan hancur lebur. Meski tampak bertahap dan lambat, itu tiba seketika. Wanita dengan riasan jantung itu berdetak kencang dan dia tersadar dari pingsannya. Dengan tergesa-gesa, dia meletakkan penghalang yang dibuat dengan kekuatan Dharma untuk melindunginya dari penciptaan trate hijau. Pada saat yang sama, dia berniat untuk mundur. Dia ingin melarikan diri dari laut darah dan Su Zimo sementara penghalang kekuatan Dharma melindunginya dari penciptaan trate hijau. Namun, segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia salah. Melawan penciptaan trate hijau, penghalang kekuatan darmanya seperti selembar kertas dan sama sekali tidak berguna. Trate hijau penciptaan melayang dan menghancurkan mereka dengan mudah, mengejar seperti bayangan. Ketakutan melonjak ke hati wanita berdandan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa melawan platform trate hijau, metodenya sama sekali tidak berguna, dia bahkan tidak bisa memblokirnya sedetikpun. Pandangan tegas melintas di mata wanita di mata rias. Dia akan meninggalkan tubuh fisiknya. Meninggalkan tubuh fisiknya untuk melarikan diri dari laut darah dengan roh esensinya lebih baik daripada roh esensinya dihancurkan di sini. Berdebur Seekor ular seukuran ibu jari merayap keluar dari atas wanita di kepala rias wajah dan melesat ke permukaan laut dengan cahaya terang. Saat roh esensinya melarikan diri, kepalanya dihancurkan oleh trate hijau penciptaan. Momen tunggal itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Wanita dengan riasan menunduk dengan perasaan gentar, esensi spiritnya akan hancur jika dia anak laki-laki terlalu lambat. Dalam kelegaannya, perubahan misterius terjadi pada platform trate hijau di bawahnya. Su, su, su. Tiba-tiba, 45 biji trate menyembur dari lubang podium hijau dan berubah menjadi pancaran cahaya. Mereka terjalin satu sama lain dan meledak dengan aura yang sangat tajam. Itu terlalu cepat. Meskipun roh esensinya cepat melarikan diri, 45 biji trate berhasil menyusul dan menembus roh esensinya sepenuhnya. Uff, uff, uff. Roh esensinya sama sekali tidak berdaya melawan 45 biji trate. Ah. Roh esensi dari wanita dalam riasan mengeluarkan jeritan terakhir sebelum cahayanya meredup dengan cepat, itu hancur di tempat. Terima kasih telah menonton!